Intro Ya kembali lagi di Prime Show bersama saya Tommy Cokro dan masih bersama epidemiolog Dr. Syafrizal Sharif dan juga di studio ada psikolog sosial Diki Pelupesi dan juga sudah bergabung bersama kami yaitu anggota komisi EDPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Yuda Permana selamat malam Bang Yuda Selamat malam Sehat selalu ya Bang ya Sehat alhamdulillah Alhamdulillah baik Bang ini kalau melihat dengan penanganan COVID-19 di Jakarta Bagaimana DPRD melihat hal ini? Kami di DPRD sudah sering rapat dengan Bina Kesehatan DKI Jakarta Kondisi saat ini memang adakah ada kenaikan yang harus kita cepat tanggung lagi Karena setelah kami cek juga di Wisma Aklit Tingkat luniannya meningkat Tadinya cepat turun sekarang sudah di 85% Kemudian juga dari hasil rekap Tindakan penegakan pakai master itu cukup naik signifikan Kemudian juga dari jumlah total dari setiap 12 Oktober sampai tanggal 2 Desember ini Jumlahnya naik menjadi 60.000 sampai 60.835 orang yang pernah tindakan karena tidak pakai master Jadi kami sudah meminta kepada Bina Kesehatan DKI Jakarta Kita harus memaksimalkan kinerja dari teman-teman di Puskesmas untuk membantu sosialisasi kembali hal-hal yang terdasar Yaitu penerapan di sistem 3M Ya baik, Pak Yuda kalau melihat dari kasus positif yang menimpa Wakil Gubernur Bapak Riza Patria Dan ini sebelumnya kan sempat rapat nih bersama teman-teman di DPRD sendiri Ini apakah kemudian langsung rekan-rekan di DPRD langsung tes pada saat itu atau bagaimana? Ya jadi setelah kejadian pada hari Jumat ya minggu lalu Kita sedang melaksanakan rapat paripurna Beliau memang kondisinya disiplin pakai master Dan kita semua juga yang di dalam ruangan disiplin pakai master Kemudian juga berjarak sekitar 5 meter antara tempat tutup Wakil Gubernur dengan para anggotanya Ada beberapa anggota yang langsung inisiatif mengambil tes buat Ada beberapa juga yang melakukan rapid test Oke baik, Bang Yuda tahan dulu tadi sempat menyebutkan mengenai tingkat kepatuhan yang terus akan diawasi Nah saya kembali akan coba berbincang dengan Mas Diki disini Kalau melihat dari riset Anda tadi mengatakan tingkat kepatuhan di pasar tradisional Ini ada beberapa data yang menarik Khususnya adalah orang-orang yang mematuhi tapi tidak benar cara melakukannya Nah menurut Mas Diki sendiri mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk angka Presentasinya seperti apa? Jadi kalau merujuk pada studi yang saya lakukan dan dikutip oleh Mas Tommy Itu upaya orang, usaha orang untuk pakai maskernya itu tinggi memang 90% lebih Tetapi persentase yang memakai dengan benar itu hanya 50 sekian persen Oke Tidak sampai 60% Nah ini artinya kan memang ya hanya separuh lebih sedikit gitu ya Orang yang memang patuh menggunakan masker dengan baik ya Dan itu hanya salah satu, kita tahu bahwa protokol kesehatan itu ada tiga Masker salah satunya, kemudian menjaga jarak dan kemudian yang terakhir adalah rajin cuci tangan Nah ini kan tiga hal yang harus dilakukan ya untuk kita mencegah terinfeksi Ini apakah ada unsur kempen dalam hal 3M yang kurang gitu maksimal atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya perhatikan sebenarnya kalau kita bicara kempen informasi yang disampaikan ke publik itu sudah cukup masif Sudah cukup masif ya? Sudah cukup masif Tetapi kan kemudian kita bicara belum tentu orang terima informasi itu kemudian dia ikuti apa yang dia tangkap Karena kemudian apa yang membentuk perilakunya itu masih ada faktor-faktor yang lain dan itu juga yang harus diperhatikan Faktor lain ini contohnya apakah yang dicontoh terlalu banyak memperlihatkan ketidakpatuan gitu? Persis dalam masyarakat kita ya penting yang namanya teladan, contoh baik Nah contoh baik itu harus konsisten ya dan ini yang menurut saya jadi persoalan ya Misalnya contoh masker salah satu tetapi kita tahu juga menjaga jarak itu penting Kalau kemudian di satu sisi kita menerima pesan Anda harus jaga jarak sekian meter Tetapi kemudian di dalam realita fakta kehidupan sehari-hari kemudian ini tidak konsisten Dan ada orang berkumpul tidak dibubarkan, ada orang berkumpul tidak dapat sanksi Nah ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya, ini sebetulnya apa yang harus saya lakukan? Oke ini langsung saya tanya ke dokter Syaf Rizal disini juga Dari sisi kebijakan ataupun koordinasi pemerintah daerah terutama Kalau kita lihat 3M kan sudah berbulan-bulan kita saksikan untuk selalu disampaikan kepada publik Kemudian apa yang kurang disini dalam hal penanganan atau eksekusi di lapangan menurut dokter? Iya saya kira seperti yang ditampaikan Mas Dik tadi, ini kita bicara Jakarta ya Jakarta saja situasinya seperti itu, apalagi di daerah ya Tetap saja saya menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu harus ditindak tegak Dan itu harus tampak ya bahwa memang pemerintah serius dalam hal ini Nah inilah yang seperti tadi disampaikan Pak Diki juga Ketika perumunan-pelanggaran dibiasa, kita menjadi pertanyaan bagi kita ya Jadi denda seperti denda apa, kita tahu bahwa denda yang membuat jera juga akan merupakan bagian penting Ya dalam upaya penanggulangan ini Nah ini juga seperti ada ketidak konsistenan dalam memberikan sanksi atau denda ini Ya jadi saya kira ini perlu sekali ditedakkan Nah dok kalau melihat data tadi disampaikan fluktuatif Tapi kalau penilaian banyak orang, kebijakan atau penanganan pun dianggap fluktuatif Banyak tarik ulur, kan kemudian tidak ada terencana dengan baik dalam hal jangka panjang gitu Nah bagaimana dokter menilai hal itu? Iya saya kira inilah ya Saya kira saat ini semua orang berharap kepada vaksin ya Kalau saya bicara vaksin Lalu tetapi komunikasi ya Komunikasi mengenai vaksin ini juga timpang siur Sampai hari ini kan kalau orang ditanya Anda tahu nggak kapan vaksin akan ada? Nggak tahu kapan akan diberikan Nggak tahu apakah Anda mau menerima Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu Tetapi ada persoalan besar Saya ingin saya sampaikan Nanti kalau memang ditanyakan bahwa Ada masalah yang patut kita pikirkan ini mengenai vaksin Ya terutama soal prioritas yang di Skema prioritas yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Saya kira patut dikaji ulang atau dipertimbangkan kembali Oke baik Kenapa saya bilang begitu ya Kenapa saya bilang begitu Minggu depan ya Inggris sudah akan mulai melakukan vaksinasi Siapa yang divaksin? Yang divaksin adalah mereka yang terutama orang tua Dan mereka yang mempunyai komorbid Kenapa? Dasarnya apa? Ya dasar pemberian ini sejalan dengan apa yang Dianjurkan WHO dan CDC maupun Pemiter vaksin yang ada di UK Tujuan utamanya adalah Menurunkan angka kematian Ya kenapa? Karena kelompok masyarakat yang banyak meninggal Itu adalah lansia dan komorbid Namun di Indonesia Ya di Indonesia skema yang diberikan adalah Diutamakan yang 18 tahun sampai 59 tahun Ya apakah itu skema untuk gratis Yang 30% Apakah skema yang 70% Yang mandiri Semuanya berbasis 18 sampai 59 tahun Saya kira ini suatu hal yang saya Perlu kaji ulang ya Pemerintah harus mengkaji ulang Karena semua anjuran Menyatakan WHO CDC Dan pakar-pakar di luar negeri Menyatakan Sebaiknya pemberian itu pada Kelompok lansia Diutamakan dan mereka yang komorbid Baik dok Saya mungkin sebelum saya ke Bang Yuda Saya tanya sedikit ke Mas Diki juga Kalau dari sisi pengamatan Anda Ini dari sisi penanganan dari Pemprov sendiri bagaimana di DKI Jakarta? Ya jadi kembali lagi ke soal protokol kesehatan itu adalah Sekarang jadi tools utama Untuk kita mengendalikan pandemi ini Nah jadi menurut saya Penting sekali Ditingkatkan kepatuhan protokol ini Yang bukan hanya satu Tapi tiga-tiganya nih Tapi penanganan dari Pemprovnya sendiri Dianggap sudah cukup atau belum? Kalau menurut saya Kalau berdasarkan apa yang kita lihat Ya perlu ditingkatkan Ya contoh yang paling gampang adalah Kita lihat soal menjaga jarak Kemarin kan kita lihat kerumunan-kerumunan Ya yang bahkan dalam jumlah besar Itu seolah-olah tanpa Tanpa apa ya Tanpa hukuman Tanpa ada sanksi Sudah ada denda misalnya Tetapi itu Kurang Itu dendanya setelah Ya jadi karena kita bicara kan perilaku Antisipatif berarti belum ada disitu ya Betul-betul Oke saya break dulu Nanti kita akan lanjut dengan Bang Yuda setelah ini Tetaplah bersama kami Tetap di Prime Show Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton